ya teman teman bertemu lagi dengan channel tukang tracing oke untuk video kita kali ini aku akan membahas tracing, faktor tracing dari gambar buah mangga asli nanti aku akan tracing menjadi faktor menggunakan teknik gradasi sekaligus aku menjelaskan bagaimana cara menggunakan gradasi tool oke tanpa harus banyak basa basi jadi kita langsung saja ke inti videonya setelah yang satu ini sebelum masuk ke tutorialnya teman teman bisa juga masukkan ke playlist video video yang memang relate dengan tutorial kali ini dan bisa cek juga di channel youtube tukang tracing disitu sudah aku bahas banyak mengenai desain dan tracing ya jadi teman teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan aja oke langsung masuk ke corel draw nya nah bahannya seperti ini teman teman ya aku terinspirasi dari salah satu youtube channel jadi aku juga pengen buat versi corel draw sedangkan ini versi adobe ilustrator ya nah aku sudah siapkan bahannya ada dua bahan disini yang pertama referensi untuk goresannya nanti atau style gradasinya nanti dan yang kedua ada bahan untuk manganya oke nah untuk bahannya ini teman teman bisa cari aja di internet banyak ya dan bahannya juga gak mesti mengenai mangga aja bisa juga pakai bahan bahan yang buah yang lainnya disesuaikan dengan yang teman teman suka gitu ya karena kan selera orang bukan mangga aja oke kita buat dulu ya seperti ini kalau untuk cara membuat dokumennya ya pasti teman teman juga tau tinggal masuk ke menu file kemudian pilih new nanti settingannya seperti ini ya ininya 3 kemudian ininya 300 nanti akan jadi seperti ini dan jangan lupa di save secara berkala oke munculkan object manager masuk ke menu windows terus pilih docker pilih object oke kita buat layer 2 kita mulai tracing aja oke nah disini aku pakai tool tracing nyoba aku pengen pakai pen tool ya oke barangkali teman teman pakai yang lain juga gak terlalu dijadikan masalah karena semuanya hanya faktor kebiasaannya mau pakai pen tool atau pakai apapun itu gak apa-apa lah yang penting pada akhirnya kita bisa membuat garisnya oke kita buat seperti ini kita bisa rapihkan setiap titiknya menggunakan shape tool ya barangkali memang ada bagian yang lekukannya itu kurang nah seperti ini oke basic bentuk maganya sudah jadi ya setelah itu tinggal kita besarkan saja untuk ukuran outline nya oke kita bisa edit lagi sekiranya ada bagian yang memang kurang ya seperti ini nah oke seperti ini dan kita bisa sesuaikan aja untuk ukuran lineart nya kita pakai disini 10pt atau nanti disesuaikan lagi aja ya nah selanjutnya kita convert bagian manganya ini dengan cara ctrl shift key nah itu tujuannya untuk mengubah garis menjadi kurva seperti ini selanjutnya aku pengen bagian gambarnya ini dikasih tangkai tangkai yang seperti ini jadi nanti kita tinggal buat aja si tangkai nya oke kita bisa pakai pen tool pokoknya dikira-kira aja untuk bentuknya gitu pokoknya kalau membuat garis kayak gini ya sabar aja sih pelan-pelan gitu kalau memang ada bagian yang kurang atau perlu di edit lagi ya tinggal di edit lagi aja oke aku pengen sudutnya ini menjadi round ya masuk ke sini tinggal double klik aja kemudian diubah bagian tadi menjadi rata tengah aku pengen coba bagian ini nya agak kecil gitu ya seperti ini nah jadi kita bisa edit juga nah ini enaknya kalau kita udah ngedit bagian ini nya ya bagian line kalau tadi masih line sekarang sudah kurva jadi kita bisa edit garis-garisnya gitu nah caranya tadi perlu diingat-ingat temen-temen ya itu bisa pakai cara ctrl shift kemudian dengan key nanti akan otomatis merubah menjadi kurva seperti itu nah kalau dirasa bagian ini terlalu tebel temen-temen bisa kurangi lagi ukurannya mungkin menjadi 9 atau menjadi 8 oke sepertinya nanti untuk bagian ini aku pengen bagian ini menyatu aja deh ya oke kalau disesuaikan lagi untuk tangkainya ini nyebutnya apa ya jadi ujung buahnya itu loh aku lupa namanya apa pokoknya itulah yang dimaksud ya oke kita bisa lebihkan aja disini oke kita rapi-rapikan aja dulu untuk basicnya ya oke setelah sudah kita bisa convert dengan cara ctrl shift key yang sudah tadi aku bilang nah seperti ini oke setelah sudah tinggal kita sesuaikan lagi untuk bagian ini supaya bisa kita menyatu gitu ya oke oke tinggal bagian ini bisa kita edit kita delete atau kita bisa potong menggunakan tool erase ya erase tool nah disini dia oke kita bisa hapus untuk bagian yang memang tidak diperlukan ya nah seperti ini jadinya oke oke pokoknya banyak cara sih untuk ngilangin kurva seperti itu banyak cara bisa kita potong menggunakan weld bisa juga kita menggunakan erase tool dan lain sebagainya oke sudah jadi ya basicnya seperti ini sudah kelihatan seperti buah mangga ya oke tinggal langkah selanjutnya kita buat daunnya nah untuk daunnya itu daun mangga aku pastikan dulu bentuknya ya daun mangga bebas nanti mau dikasih garis seperti ini tapi kita bisa ilustrasikan daun manganya dibuat seperti ini aja kurang lebihnya oke kita bisa ambil dari sini atau bisa buat sendiri juga gampang oke nah basic bentuknya sudah kita ambil untuk ini ya untuk daunnya oke jadi si daunnya nanti aku pengen nanti begini aja ya jadi daunnya cuman satu tapi walaupun satu nanti si bagian daun ini nempel di bagian buahnya nah tadi kan yang bagian ini ukurannya 8 nah berarti kita bisa pastikan bagian daunnya juga nanti ukurannya 8 juga nah atau 9 ya nanti disesuaikan aja oke kita bisa mulai rapi-rapikan lagi untuk bentuk daunnya jadi sebetulnya bagian yang tadi itu hanya untuk acuan dasar aja sih jadi kita nggak ngejipak dari gambar yang sudah ada ini daunnya aku buat sendiri aku edit edit lagi oke atau kita coba langsung pakai nah seperti ini daunnya ternyata masih terlalu besar kita bisa kita kecilkan aja oke setelah sudah seperti ini tinggal kita konsep lagi sebetulnya untuk ilustrasi mangga itu daunnya kebanyakan satu ya seperti ini ya jadi di ujung aja gitu oke nggak apa-apa kita buat satu aja untuk daunnya kita convert lagi ctrl shift key nah dan aku coba biar ada terkesan tebal dan tipis nah seperti ini jadi aku coba bagian ini di buat aku edit edit lagi jadi kelihatannya tebal dan tipis seperti itu ya nah untuk bagian ini untuk bagian ini kan nanti tidak terpakai jadi kita bisa sementara dihapus aja dulu nah untuk teknik menghapus bagian yang tidak diperlukan ini adalah cara yang lainnya jadi kita bisa pakai trim nah seperti ini jadi dipotong gitu ya oke bentuk ini masih agak ambigu jadi kita bisa geser aja untuk bagian ininya oke seperti ini ya untuk basic daunnya aku bener-bener kasih tutorial yang memang bener-bener untuk pemula banget jadi aku pelan-palan ngasih tutorialnya ya dengan tujuan teman-teman juga bisa paham dengan apa yang aku sampaikan oke kita bisa lanjut jika sudah seperti ini nanti tinggal kita lakukan coloring ya untuk referensinya kita geser dulu disini biar kelihatan enak oke nah bagian ini adalah bagian untuk lineart nya bisa kita kasih nanti finishing ya untuk lineart nya kita buat layer baru bagian lineart kita pindahkan ke bagian layer 3 kita ganti aja namanya disini lineart nah untuk disini nanti kita kasih warna eh kasih nama color ya untuk warnanya oke tinggal kita mulai mewarnai untuk bagian-bagian daunnya dulu ya yang pertama oke si daun kayaknya aku pengen kasih sentuhan garis lagi di tengahnya untuk daunnya oke tapi jangan terlalu gede-gede banget sih oke sip daunnya kita kasih garis kita kasih warna yang sama yaitu hitam untuk sementara oke oke nah jika sudah seperti ini tinggal masuk ke layer color lagi bagian lineart kita kunci untuk sementara waktu setelah itu kita buat ee color nya ya coloring nya nah untuk basic color nya kita ee pakai atau taruh di bagian di bawah dari si lineart nya ya nah jadi nanti ee konsep nya itu atau caranya itu kita menumpukan si kurva nya ini di dalam si bagian lineart nya nah jadi garis-garis nya ini harus ada di dalam dan pastikan garis 1 dan garis 2 itu sudah ee menyatu ya nah basic color kita untuk warna bisa pick tool dari sini ini untuk warna daun atau teman-teman bisa ee kreasikan juga warnanya cari lagi ya warnanya misalnya pakai warna yang lain gak apa-apa nah kita mulai mewarnai seperti ini kemudian tinggal kita buat ee shading nya oke kita buat shading nya nah sebetulnya untuk shading sendiri tidak terlalu musti ee yang detail banget yang penting itu ada 2 warna ada 2 warna yang berbeda yang penting minimal nya kalau kita pengen bikin shading 2 warna atau bisa lebih tapi kalau misalkan shading nya itu banyak nanti akan lebih memakan waktu banyak juga muda nah kita beri warna berarti warna yang lebih muda nah ini shading nya kemudian yang kedua kita buat high click nya nah jadi ini lebih warna yang dominan lebih muda atau kita coba bisa pakai ee pen tool udah kita bisa pakai polyline nah jadi ini konsepnya kayak orang menggambar ya cuman memang ee polyline itu kurangnya ee bagian garis nya kurang rapih sih yang aku lihat kalau pakai polyline begini ya emang paling enak kalau untuk tracing itu kita pakenya pen tool itu udah pen tool emang paling enak banget sih untuk tracing jadi sedikit tips juga untuk temen temen biasakan jangan terlalu terpaku dengan satu tools gitu ya jadi temen temen bisa explore juga untuk tools tools yang lain gitu jadi tujuannya biar bisa dipakai sesuai dengan ini apa namanya sesuai dengan kebutuhan gitu walaupun memang pada dasarnya kita pakai satu tools aja tuh bisa ya kan memang bisa bisa aja gitu dan udah mumpuni satu tools tapi ya pasalahnya kita coba belajar mengaplikasikan tools yang lainnya gitu karena aku pribadi juga kalau tracing itu ee enggak cuman satu tools gitu loh yang dipakai kadang ada beberapa yang dominan terlalu pakai pen tool kemudian terkadang terlalu dominan pakai b-spline jadi memang bener-bener yang namanya sesuai kebutuhan tuh bener-bener sesuai dengan kebutuhan banget gitu oke nah shading down sudah ini shadingnya bebas ya temen-temen mau buat gradasi atau pakai transparansi juga enggak apa-apa kita coba pakai transparansi nah seperti ini ya oke jadi biar kesannya itu lebih beda beda aja gitu kalau yang sebelum-sebelumnya gambarnya itu tidak ada transparansinya nah kita pengen buat gambarnya ini ada transparansinya nah seperti ini ya daunnya sudah jadi selanjutnya tinggal kita buat untuk bagian tangkai ini kita bisa ambil warna dari sini juga karena kembali lagi temen-temen ya kalau untuk persoalan warna itu kita bisa pick atau ambil dari gambar yang sudah ada dan sekali lagi namanya warna itu sejauh ini yang aku tahu itu enggak ada hak cipta khusus gitu loh bahwasannya ini nih ada sebuah kepemilikannya gitu jadi ya namanya warna ya udah enggak ada enggak ada yang punya gitu ya warna ya tetap warna jadi kita bisa bebas pakai warna meskipun nanti warnanya sama nah yang perlu dihindari adalah ketika nanti temen-temen tracing untuk objek yang memang sudah ada atau sudah beredar di internet itu sebetulnya yang enggak boleh ya karena itu nanti melanggar hak cipta gitu jadi gambar yang ada di panthers gambar yang ada di instagram itu kan punya hak cipta dan ada orang yang membuat hal tersebut gitu nah ini kan shadingnya tiga jadi baiknya kita untuk bagian tangkainya juga pakai shadingnya tiga juga enggak apa-apa ya nah pakai shadingnya tiga kita bisa pakai warna yang lebih muda nah seperti ini untuk pertemuan ini biar enggak terkesan terlalu gimana gitu kita pakai transparansi aja nah oke ya sudah jadi tinggal yang terakhir kita buat bagian mangga nya oke sama caranya seperti tadi kita tracing dulu untuk bagian dalamnya memang harus lumayan sabar sih ketika kita tracing seperti ini jadi ya eh jangan terlalu terburu-buru gitu lah intinya jadi kita harus mengelilingi objeknya ini ya oke nah kita ambil basic warnanya bisa ambil dari sini juga oke atau kita bisa sesuaikan nanti lagi ya eh kita ambil basic warnanya manga itu lebih keada hijau hijaunya jadi kita bisa ambil hijau dari sini kita coba explore lagi kita cari warna yang sekiranya pas ya warna hijaunya itu oke mungkin hijau segini sudah cukup tinggal kita buat eh gradasinya kita masuk ke tool gradasi dengan cara shortcut G nya aja pada keyboard ya atau masuk ke interactive fill tool ini seratnya G gitu ya nah kita tarik kemudian warna kedua adalah warna yang eh dominan lebih cerah yaitu orange nah atau kita bisa cari lagi warnanya warnanya oke tinggal kita save nah ini basic warnanya sudah jadi untuk bagian manganya kelihatannya manganya masih ee pucat gimana gitu ya warnanya aku buat lebih cerah oke untuk bagian ini juga levelnya aku naikkan lagi yang ke lebih cerah seperti ini nah oke setelah sudah jadi tinggal kita buat bagian shading nya ini nanti kita buat nah shading untuk bagian bawahnya kita pakai tools lain aku pengen pakai B spline oke disini aku pakai warna yang lebih tua ya jadi menandakan bahwasannya untuk shading untuk bagian daunnya yang ini ya nah persis kayak ini nih untuk style nya nah untuk bagian ini nanti kita kasih highlight nya kita bisa buat oke kita bisa ambil warna yang lebih muda nah seperti ini ya oke atau bisa juga basic nya itu kita ambil di hijau kemudian buat yang lebih muda oke oke mungkin seperti ini bisa juga ya nah setelah itu tinggal kita kasih coba efek lagi oke disini ada warna turunan lagi ya coba kita kasih sebetulnya sampai sini aja juga udah bagus ya jadi udah kelihatan bentuk realistik dari si mangganya ini cuman bisa kita tambahin lagi kita explore explore lagi nah oke ini sudah tinggal kita cari warna berarti warna yang lebih tua kemudian kita coba pakai transparansi nah oke oke warnanya ya seperti ini oke tinggal kita finishing untuk bagian atasnya nanti kita bisa pakai asih titik seperti ini juga ya nah untuk finishing nya oke kita pakai warna yang lebih muda lagi nah oke kalau misalkan kurang bisa ditambah tambahin lagi aja ya yang penting tadi basic nya udah aku kasih tau gitu ya dan mangganya sudah jadi seperti ini nanti tinggal disesuaikan lagi untuk warnanya gimana cukup mudah ya paling coba kita buatkan ujung-ujungnya sama seperti ini ini di bagian line art kita kasih oke untuk bagian bawah daun nah untuk bagian bawah buahnya juga kita bisa buatkan kita bisa buatkan oke kurang ya berarti satu lagi untuk bagian atasnya disini ini sebetulnya pemanis aja sih nggak nggak musti dibuat gitu ya oke kita group nah untuk ini kita ganti warnanya menjadi kecoklatan juga kita samakan seperti ini ya bagian line art kita edit nah warnanya kita ganti kemudian untuk background nya juga kita bisa kasih ya oke nah bagian color kita group sendiri oke kita buat bagian background nya nah di layar baru kita buat background ini kita geser dulu aja kesini biar enak kita buat background kotak aja nah untuk warnanya boleh kita pakai hijau yang lebih ini ya atau kesan oranye aja deh nah soalnya emang nggak itu lebih ke oranye ya oke kita cari warna yang terang nah seperti ini oke tinggal finishing nya kita kasih berupa seolah-olah bayangan disini jadi kita coba eksperimen aja kalau misalkan kelihatannya aneh ya berarti nggak usah dibuat oke ini cukup bagus ya untuk shadownya kita kasih disini oke oke dan kita bisa juga kasih finishing teks misalnya mango itu mango apa mango ya coba aku searching dulu hmm mango ternyata ya nah ini ya oke cari untuk font nya yang sekiranya mendukung yang lebih bentuknya itu itu kayak komik yang lucu-lucu gitu ya coba aku lupa-lupa ingat sih sebetulnya banyak font banget tapi ya ini jarang dipakai juga sih paling nah ini nih pakai comic panel oke kita ganti warnanya mungkin menjadi putih atau warna yang tua dengan warna yang sama mango oke oke kita sudah selesai membuat dari gambar manga yang seperti ini kemudian kita buat menjadi manga faktor yang seperti ini ya nah ini juga nanti banyak peruntukannya kok bisa jadi untuk stiker bisa jadi untuk stok di microstock ataupun yang lainnya bisa juga temen-temen buat bahan belajar dan sebagainya nanti pengaplikasi yang desainnya sih banyak ya yang penting aku udah kasih tutorialnya secara mendetail temen-temen tinggal praktekkan aja oke gitu aja dulu untuk video aku kali ini sampai bertemu di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih